Pemirsa inilah lahan seluas kurang lebih 1 hektare yang bakal menjadi rumah hadiah untuk Presiden Joko Widodo saat purna tugas atau masa pensiun. Lahan yang terletak di jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar ini mulai dibersihkan dan dimasukkan beberapa alat dan bahan bangunan. Pemberian rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden itu diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 52 tahun 2014 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan Presiden atau dan atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut Camat Colomadu, Dwi Adi Susilo, aktivitas pekerjaan di lokasi lahan sudah dilakukan sejak pekan ini. Ia mengaku senang karena Jokowi akan menjadi warga di wilayah Colomadu, Karanganyar. Kita pantau cek di wilayah bahwa untuk saat ini masuk tahap area persiapan. Pembersihan lahan dan persiapan menutup sekitar wilayah itu dengan penutup sehingga nanti persiapan selanjutnya alat-alatnya sudah datang juga untuk berak-berak karyawan dan pegawai ataupun tukang-tukang yang akan melaksanakan. Ada pun alat berak yang sudah terpantau di wilayah berupa satu buah bulldozer itu sudah di sana mungkin untuk menggali fondasi dan lain sebagainya. Untuk waktu pengerjaan kita belum mendapatkan konfirmasi dalam waktu dekat ini dari pihak proyek. Terima kasih telah menonton!